Pada minggu 10 Juli 2022, militer Korea Selatan mendeteksi adanya lintasan penerbangan yang diduga ditembakkan dari artileri Korea Utara. Namun, otoritas Korea Selatan tidak mengungkapkan berapa banyak lintasan yang terdeteksi secara total. Kantor Keamanan Nasional Kepresidenan Korea Selatan kemudian mengadakan pertemuan mengenai penembakan Korea Utara dan mengatakan bahwa pihaknya akan memantau dengan seksama jika ada peluncuran tambahan oleh Pyongyang. Para pejabat Washington dan Seoul juga memperingatkan bahwa Korea Utara sedang bersiap melakukan uji coba nuklir ketujuhnya. Bulan lalu, Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-suk mengatakan bahwa Seoul akan memperkuat kemampuan pertahanan serta kerjasama keamanan antara Washington dan Tokyo dalam menghadapi ancaman nuklir dari Pyongyang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!